Jelang Hari Raya Kurban, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB mencatat sebanyak 21.435 ekor sapi di lima kabupaten kota terpapar penyakit mulut dan kuku. Namun demikian pemerintah setempat yakin bisa memenuhi kebutuhan kurban. Dari 21.000 lebih sapi yang terpapar, 11 dilaporkan mati dan 102 dipotong paksa oleh peternak. Penyakit mulut dan kukum makin meluas ke seluruh kabupaten dan kota di Pulau Lombok. Mulai dari Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur sampai Kota Mataram. Kabupaten Lombok Timur jadi penyumbang terbesar yaitu 8.644 ekor disusul Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah. Masyarakat diminta tak perlu panik menghadapi wabah PNK Jelang Hari Raya Kurban karena sejumlah petugas kesehatan hewan akan diterjunkan di lokasi pemotongan hewan kurban. Lebih lengkap soal penanganan wabah penyakit mulut dan kuku di sejumlah daerah sudah bersiap dua jurnalis Kompas TV, Abdul Rohman di Lumajang, Jawa Timur dan Fitri Rahmawati di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat siang kawan-kawan, saya ke Lumajang terlebih dahulu. Rohman, apa upaya yang dilakukan untuk memastikan hewan yang terpapar tak keluar dari wilayah Lumajang? Selamat siang, merci dan saudara. Memang sudah suatu bulan lebih untuk masyarakat Lumajang, petugas Lumajang harus berjibaku untuk menangani kasus penyakit mulut dan kuku yang saat ini terus meluas di beberapa kecemasan di Kabupaten Lumajang ini. Berbagai langkah sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang mulai menambah anggaran, kemudian mengajukan obat-obatan ke pemerintah provinsi maupun ke sejumlah pabrik, farmasi, kesehatan hewan. Dan yang terakhir adalah menutup kasar hewan dan melakukan penyekatan di beberapa titik yang ada di Kabupaten Lumajang. Ada tiga titik penyekatan yang dilakukan oleh Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku ini. Jadi sejumlah petugas baik dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan itu memang dilakukan, pun ditempatkan di pos-pos 3 pos yang ada di Kabupaten Lumajang yaitu di pos perbatasan Rani Yoso, di perbatasan Sukosari maupun di perbatasan Yoso Wilangun. Hal ini tentu bertujuan baik adalah untuk mengantisipasi agar menghindari ataupun melakukan mobilisasi ataupun menghadang mobilisasi hewan yang saat ini baik ke Lumajang maupun ke luar Lumajang agar steril tidak ada penyebaran terlebih luas lagi ke para peternak yang ada di daerah Tujuan maupun daerah Kabupaten Lumajang. Ini sudah dilakukan sekitar satu minggu ini petugas dari gabungan dari Satgas sudah melakukan tindakan-tindakan tersebut. Nah ketika ada kendaraan yang membawa hewan ternak, sapi, domba maupun kambing yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kesehatan hewan tentu petugas akan mengutar balik agar tidak masuk wilayah Kabupaten Lumajang. Ini tentu saja bertujuan agar tidak terjadi penyebaran atau perluasan daripada wabah penyakit mulut dan kuku yang saat ini semakin luas di Kabupaten Lumajang. Rohman, pedagang nekat berjualan karena pasar hewan ditutup. Apa evaluasi dari pemerintah daerah soal penutupan pasar ini? Evaluasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang maupun dari Satgas ke MK saat ini memang menyalihat bahwa tren kenaikan di penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Lumajang terus mengalami kenaikan. Dari jumlah populasi yang ada sekitar 220 lebih, 20 ribu lebih di Kabupaten Lumajang untuk tenas sapi, sudah ada 4.600 lebih yang tertapar penyakit mulut dan kuku dan banyak sekali angka kematian puluhan ekor sapi yang sudah banyak mati akibat wabah tersebut. Tentu itu menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Lumajang untuk melakukan penutupan ataupun penambahan satu pekan kelahir hingga tanggal 15 ini untuk melakukan sejimlah pasar hewan yang ada di Kabupaten Lumajang. Tentu nanti selama sepekan ini akan mengevaluasi apakah ada tren penurunan daripada wabah ini tentu akan dievaluasi lebih lanjut. Dan untuk lebih lengkapnya kita dengarkan wawancara dengan Bupaten Lumajang, Torikul Hak. Memangkan untuk melihat situasi dalam satu minggu ini. Kalau ada progres penurunan dan angka penyembuhannya tinggi maka kita bisa mempertimbangkan untuk membuka pasar hewan. Jadi saya akan memperpanjang satu minggu lagi untuk menjadi monitoring evaluasi atas beberapa kejadian yang sekarang sudah semakin menyebar. Bupati Lumajang, Torikul Hak juga berharap agar masyarakat bersabar terutama para pedagang untuk tidak berjualan di tempat ini maupun tempat-tempat lain karena saat ini memang ada beberapa tempat yang dijadikan oleh para pedagang hewan yakni di JLT, Jalan Litas Timur ataupun di perempatan ataupun pertigaan jalan menuju pasar hewan di Rogoturunan ini. Dan tentu ini bertujuan baik karena penyebaran virus lempa di Lumajang ini semakin meningkat tentu dengan langkah ini diharapkan agar tiga pekan ke depan masyarakat Lumajang bisa menikmati ataupun bisa menggunakan hewan korban dengan sehat dan tentu nanti bisa melaksanakan ibadah tunah yang ibadah korban itu. Dari Lumajang kita bergeser ke Lombok. Fitri, sampai Jumat siang ini data dari Dina seberapa ekor sapi yang terpapar di NTB? Ya, merci dan juga saudara. Sapi yang terpapar PMK di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat ini telah mencapai 21.435 ekor sapi. Sebelumnya pekan lalu hanya 17.000 ekor yang terpapar PMK. Namun dalam jangka waktu sepekan ini terus mengalami peningkatan di wilayah Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat. Dan lima kabupaten kota terpapar penyakit PMK ini secara menyeluruh. Dan jumlah sapi yang terpapar PMK ini yang terbesar adalah di Kabupaten Lombok Timur yaitu mencapai 8.644 ekor sapi. Kenapa sapi-sapi ini sangat mudah terpapar cepat di lima kabupaten kota ini? Mersi karena dari pantauan merintah Kabupaten dan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terpaparnya sapi-sapi ini dengan cepat karena banyaknya kandang-kandang kolektif di lima kabupaten kota ini. Dan tersebar di beberapa wilayah di lima kabupaten kota ini. Dan memang Kabupaten Lombok Timur adalah wilayah yang cukup besar dan memiliki banyak kandang kolektif. Sehingga diharapkan karena terpaparnya penyakit sapi, penyakit mulut dan kuku ini diharapkan masyarakat bisa bersabar untuk tetap menjaga hewan-hewan mereka yang terpapar untuk diisolasi, tidak dicampur-baurkan dengan sapi-sapi yang lain yang ada di kandang-kandang mereka. Dan sampai saat ini pemerintah Kabupaten dan juga Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan cuntikan obat-obat kepada sapi-sapi yang terpapar yaitu berupa vitamin dan juga obat penurun panas serta untuk merendahkan sakit syarjauan atau melepuhnya mulut dan kuku-kuku pada sapi-sapi ini. Dan dari informasi yang kami peroleh bahwa sebagian besar dari 21 ribu lebih sapi yang terpapar TNK ini terdapat 10 ekor sapi yang dinyatakan atau dilaporkan mati. Dan sebagian besar diantaranya adalah bayi sapi atau pedet. Dan untuk kondisi ini pemerintah juga menyarankan kepada para peternak untuk memberikan susu tambahan kepada bayi-bayi sapi yang ada di wilayah lima kabupaten kota ini. Karena sebagian besar sapi yang terpapar TNK ini tidak bisa menyusui. Ini merupakan informasi yang penting ditahui oleh masyarakat agar bayi sapi atau pedet yang mereka melihat saat ini tidak mudah terpapar TNK karena kekurangan asupan susu dari hidupnya. Merci. Fitri, lantas apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk memberikan rasa aman ke warga yang hendak berkurban? Ya, saat ini Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan upaya cepat untuk memastikan bahwa pelaksanaan hari-hari nanti tidak ada masalah. Dan hewan-hewan kurban atau sapi-sapi kurban yang akan disebarkan di beberapa titik di wilayah Pulau Lombok ini di wilayah Nusa Tenggara Barat tidak mengkhawatirkan warga untuk mengkonsumsinya. Dan pihak pemerintah di Dinas Peternakan Nusa Tenggara Barat telah menyiapkan tim untuk terjun langsung ke titik-titik pemotongan hewan kurban ini. Dan di wilayah Lombok ini Merci. Jumlah masjid yang lebih dari 5.000 masjid ini adalah sebagai tempat atau titik-titik tempat pemotongan hewan kurban. Nanti petugas akan tersebar di beberapa lokasi tersebut untuk memastikan bahwa sapi-sapi dipotong oleh masyarakat dalam pelaksanaan hari raya kurban nanti benar-benar sehat dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut siktifan wawancara kami dengan kabbala bidang kesehatan hewan Ines Pertanakan Nusa Tenggara Barat dokter hewan muslim. Yang pertama tidak berbahaya bagi manusia. Yang kedua kalau kejawa awal kalau masih sehari dua hari kan hanya keluar air liur saja. Itu kan belum mempengaruhi dagingnya. Seperti itu mungkin pemikirannya dari NU. Nanti kalau sudah parah agak parah itu. Jadi ada lepuh-lepuh di mulut dan kakinya. Nah itu yang tidak masuk. selama ini kita lakukan pemeriksaan anti-mortem sebelum dipotong dan post-mortem. Post-mortem itu setelah dipotong. Jadi nanti dokter hewan akan memeriksa layak Anda dipotong. Ya merci. Masyarakat juga diharapkan untuk tetap hati-hati dan waspada ketika mereka juga akan melakukan pemotokan hewan kurban dan juga mengkonsumsi hewan kurban untuk tetap menunggu dari pemeriksaan pesugas yang turun ke lapangan terutama para dokter hewan dan tim medis dari Dinas Perternakan Kabupaten Kota serta Provinsi di Nusa Tenggara Barat ini. Merci. Ya terima kasih Jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati di Mataram, Lombok Nusa Tenggara Barat dan juga sebelumnya ada Abdul Rohman di Lumajang, Jawa Timur atas laporan Anda atas laporan Anda. Terima kasih.